Alhamdulillah saya dari kelinci, dari awalnya sedikit sampai sekarang punya ratusan ekor, awalnya dari kelinci, kalau memang kita ada kemauan, pasti ada kesuksesan. Belajarlah mencoba untuk memahami jenis kelinci dan karakter kelinci itu seperti apa. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa, di mana Anda mencoba, di situ ada banyak peluang. Nama saya saat dari Kemang, usaha saya sekarang bertanak kelinci, dari awal terjadinya COVID, saya berusaha untuk memutar otak, di mana caranya saya menambah penghasilan. Alhamdulillah beberapa bulan ini perkembangan kelinci saya maju pesat. Penjualan saya dari media sosial sampai jual langsung ke konsumen, ada yang pengopul datang ke sini, dan beberapa macam-macam wilayah juga datang ke sini. Mereka tertarik karena satu, kelinci saya terawat dengan rapi, dua, pemeliharannya juga bagus, harganya juga terjangkau. Mereka kan kalau pengopul itu nyarinya dari harga termurah, dia mungkin berbandingan harga, terus datang ke sini gitu. Ternyata, lihat kelinci, perawatannya seperti apa, ya Alhamdulillah mereka minat. Kelinci itu simple perawatannya, perawatannya cukup mudah, satu misalkan dia sudah cukup umur dari 6 bulan sampai 7 bulan, bisa dikawinkan. Nah setelah dikawinkan, kita tunggu satu hari setelah dikawinkan, satu bulan ke depan dia sudah beranak. Misalkan kayak lokal, lokal kan cukup simple, makanannya cuma rumput, kalau emang kita punya dana moda yang lebih, kita beli pelet, beli makan makanan yang bervitamin, ya insya Allah ke depannya anaknya juga banyak. Bisa satu indukan, bisa menghasilkan 5 ekor, sampai 10 ekor dari lokal. Kalau yang hias juga, hampir sama tergantung perawatan, tergantung onernya yang merawat. Misalkan pakannya cukup, hijenya juga cukup, insya Allah ke depannya juga lebih bagus. Soalnya kenapa? Kita usaha nggak mudah, kita usaha juga nggak gampang, harus punya proses klik ke depan. Gimana caranya? Kelinci kita bagus, kelinci kita sehat, kelinci kita bisa dipasarkan ke orang lain. Kelinci berkualitas bagus, kita lihat dari pakan, pakan, pakan yang cukup, kita kasih pagi sama sore, sore harus banyak pakannya, karena kelinci kan binatang pengerat, kalau malam dia masih banyak bergerak. Nah setelah pagi kita bersihin kandangnya, sisa-sisa makanan yang ada di kandangnya, kita bersihin, kita sapu, kita bakar, pupuknya kita kumpulin, air kotorannya juga kita kumpulin, air urinya kita kumpulin, Alhamdulillah itu udah ada penampungnya. Dari satu liter, saya jual sisa 5 ribu, ada yang 10 ribu, ada yang 3 ribu, tergantung pemakaian mereka yang banyak. Nah Alhamdulillah sekarang saya udah kerjasama dengan pertanian di daerah Bojong, mereka menanam timun hektaran sama terong banyak, jadi ngambilnya pupuk dari sini, pupuk organik. Perbedaannya sangat jauh, mungkin karena kalau yang itu udah kimia, kalau ini kan masih organik, jadi masih alami gitu, jadi nggak ada campuran yang lain, cukup pupuk, kurinya aja udah cukup gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!